Pemirsa TKM Prabowo Gibran belum menerima surat panggilan Bawaslu Jakarta Pusat mengenai aksi Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day. Hingga siang tadi, Gibran pun masih berkegiatan sebagai wali kota Solo. Coba kami lihat suratnya lagi ya. Dari Bawaslu Jakarta Pusat. Inilah pernyataan Gibran Raka Buming Raka terkait pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Atas aksi bagi-bagi susu saat Car Free Day beberapa waktu lalu. Menurut tim kampanye nasional Prabowo Gibran, hingga siang tadi mereka belum menerima surat panggilan Bawaslu. Wakil Sekretaris TKN menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat dan berharap Bawaslu tidak melempar wacana yang berpotensi menimbulkan misinformasi. Di hari kedua tahun 2024 ini, Gibran pun masih berkegiatan sebagai wali kota Solo. Gibran tiba di balai kota Solo pagi tadi dan langsung berkantor seperti biasa. Awal Desember lalu, Gibran Raka Buming Raka berolah raga dan menyapa warga saat Car Free Day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dalam kesempatan ini tidak ditemukan alat peraga kampanye, melainkan hanya melayani warga dan membagikan susu gratis. Seperti diketahui, makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.